Kutuk dan berkat ditentukan oleh ketaatan Tuhan akan memakai seseorang yang pertama kali dia lihat Bukan skillnya, bukan pengalamannya, bukan kepandainya Tapi pertama kali Tuhan lihat adakah orang itu yang mau taat apa ini Mentalitas orang yang mau taat sama Tuhan adalah memiliki prioritas yang benar Ketika kita tahu prioritas kita yang benar, maka ketaatan akan menjadi hal yang gampang Sebagai contoh, kalau kita tahu keluarga kita lebih penting daripada pekerjaan kita Ketika ada tantangan, ketika kita diberhadapkan antara pekerjaan atau keluarga Kita tidak akan pusing, karena kita tahu bahwa prioritas kita yang pertama adalah keluarga Atau sebagai contoh, kalau saudara punya prioritas untuk menjaga hidup Dengan cara makan sehat, tidur yang cukup, tidak merokok, tidak minum-minum keras dan sebagainya Ketika kita dihadapkan oleh yang namanya godaan untuk merokok, godaan untuk minum-minum keras Kita tidak akan pusing, karena prioritas kita adalah kesehatan Hidup karena kita bisa, sesuatu itu biasa Tapi apabila kita menyadari hidup ini bukan karena kita bisa, tapi karena Tuhan bisa Hidup ini bukan karena kita mampu, tapi karena Tuhan yang memampukan kita Hidup ini bukan karena kita hebat, tapi karena Tuhan yang hebat, itu baru luar biasa Karena itu percayalah bahwa hidup ini sepenuh-penuhnya anugerah Tuhan Hidup ini seluas-luasnya karena kebaikan Tuhan Sampai hari ini kita hidup bernapas, semua karena anugerahnya Bahkan udara atau oksigen yang kita hidup hari ini sangat mahal harganya Kalau kita sudah lihat kemarin ketika covid lagi kenceng-kencengnya Tabung gas itu bisa sampai 5 juta, 7 juta dan seterusnya Sadari hidup adalah anugerah Ketika kita mau taat, berkatnya terjun Ketika kita mau taat, muzizatnya turun atas hidup saudara dan saya Ketika kita mau taat, muzizatnya turun atas hidup